Nah uniknya, ketika mereka mencoba untuk mengembalikan patung dewa ini ke sungai, patung dewa ini selalu kembali kepada mereka. Hingga serba-serba menarik kehidupan di Jepang. Bersama saya Reza, saya Asnol. Di video kali ini, kita nggak akan belajar bahasa Jepang dulu ya. Seperti yang kita udah bilang di awal, bahwa channel bahasa Jepang ini akan terbagi menjadi dua segmen ya. Pertama, Hiho Monokrasu, tempat yang kita belajar bahasa Jepang. Sama satu lagi adalah mengenai serba-serba kehidupan di Jepang. Nah, jadi di video ini adalah video pertama kita untuk membahas segmen yang satu lagi. Nah, segmen satu ini kita akan membahas, kita akan mengamakan yaitu menjadi segmen kupas Jepang. Kupas Jepang. Kenapa? Karena di video ini kita akan mengupas berbagai macam hal menarik mengenai Jepang secara detail ya. Jadi, supaya menjadi tambahan informasi bagi penyelesaan semua untuk menjadi referensi kalau mungkin satu saat mau belajar bahasa Jepang. Ataupun mengenai, ya, tambahan informasi lah mengenai Jepang. Nah, di segmen ini kita nanti akan membahas dari mulai dari traveling, mulai dari ada juga belajar sejarahnya, hidaya, lifestyle, dan berbagai macam deh hal-hal yang menarik mengenai Jepang. Nah, untuk episode kupas Jepang kali ini, kita akan mengupas tentang traveling. Nah, kalau ngomong-ngomong traveling ke Jepang, gak afdok kalau kita gak ke Tokyo. Nah, kalau kita ngomongin ke Tokyo, kita harus ngomongin tentang Asakusa. Maka untuk episode kali ini, kita akan mengupas tentang Asakusa. Kita akan ajak teman-teman untuk gagal Asakusa nih ya. Minasan, nihoni, sampo shimashio. Bagi teman-teman yang pertama kali datang ke Jepang, pastinya datang ke Tokyo dong. Dan Asakusa ini adalah salah satu tempat yang wajib dan sangat terkenal untuk teman-teman kunjungi. Kenapa? Karena di Asakusa ini, teman-teman bisa merasakan suasananya sangat tradisional banget. Bahkan bisa merasakan seperti Tokyo atau Jepang seratus tahun yang lalu. Nah, Asakusa ini terkenal bagi traveler itu sendiri. Di website-website traveler, ada kayak seperti polling yang menunjukkan mana sih yang tempat paling populer. Dan rata-rata, traveler-reveler yang pernah datang ke Jepang dan datang ke Asakusa. Dan seluruh Jepang, ini Asakusa adalah tempat yang paling populer di Tokyo. Selain banyaknya objek wisata di Asakusa ini, kita bisa membelikan waktu seharian loh untuk mengunjungi semua objek wisata di sekitar Asakusa ini. Secara lokasi, Asakusa terletak di distrik Kualito, Tokyo. Terdapat 4 jalur kereta yang melintasi daerah Asakusa, yaitu Toi Asakusa Line, Tokyo Metro Ginza Line, Tokyo Skytree Line, dan Tsukuba Express. Hal ini tentunya memudahkan kita untuk mengunjungi Asakusa. Tinggal pilih jalur kereta yang paling dekat dengan penginapan teman-teman ya. Asakusa ini letaknya sangat dekat dengan Tokyo Skytree. Jaraknya hanya 1 stasiun kereta. Tentunya jarak ini sangat bisa dijangkau dengan beri jalan kaki. Nah, memangnya apa saja sih objek kayak wisata yang bisa kita lihat di Asakusa? Yang jelas ada banyak banget tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi ketika Asakusa. Nah, apa saja listnya? Sudah kita siapin nih. Nah, kita lihat orang-orang bareng yuk. Yang pertama adalah kami Narimon. Jadi, begitu minasan sampai di Asakusa, kita akan disambut oleh satu gerbang besar yang berwarna merah, yang tengah-tengahnya juga ada letera berwarna merah. Nah, gerbang itu namanya adalah Kaminarimon, atau yang artinya adalah gerbang petir. Gerbang ini pertama kali didirikan pada tahun 962 Masehi, dan setting berjalannya sejarah sudah beberapa kali direnovasi karena kerusakan akibat perang ataupun karena kebakaran. Untuk gerbang yang saat ini bisa kita lihat adalah hasil dari renovasi terakhir yang dilakukan pada tahun 1960, yang dilakukan oleh Masuchita Konosuke. Nah, dia ini adalah seorang pendiri perusahaan resik besar yang berwarna dari Jepang, atau yang kita kenal namanya adalah Panasonic. Nah, jadi renovasi terakhir ini dilakukan setelah sebelumnya lebih dari 100 tahun terbakalai karena rusak. Letera besar yang ada di tengah-tengah gerbang Kaminarimon ini mempunyai tinggi 4 meter dan mempunyai berat sekitar 700 kilogram. Di sisi kanan letera ini ada patung dewa angin yang bernama Pujin, dan di sebelah kirinya ada juga patung dewa petir yang bernama Raijin. Di gerbang Kaminarimon ini merupakan salah satu tempat yang istirahagam mebel banget, dan kita bisa banyak melihat orang-orang pada foto di sana, karena gerbang ini merupakan suatu simbol atau yang termasuk dari kawasan Asakusa yang terkenal di Jepang ini. Setelah merawati gerbang Kaminarimon, Minasan akan bertemu suatu jalan panjang yang bementang dari Kaminarimon hingga ke Sensoji Temple, yang di kiri kanannya ada banyak banget tokoh-tokoh yang menjual balogiamatum supatnya dan juga kulinya khas Jepang. Nah, jalan ini namanya adalah Nakamisedori. Nakamisedori ini dibangun di awal abad ke-18, sehingga menjadikannya sebagai pusat perbelanjaan tertua di Jepang. Untuk Minasan yang ngobil belanja, wajib banget nih untuk nakamisedori, karena nakamisedori ini mempunyai panjang sekitar 250 meter, dan di sana terdapat sekitar 90 toko yang menjual berbagai macam souvenir-souvernier yang pas buat kita sebagai oleh-oleh untuk teman dan saudara yang ada di rumah. Selain souvenir, toko-toko yang di nakamisedori ini juga menjual berbagai macam street food ala Jepang, di sana ada juga takoyaki, ada sende, dango, ada juga kaktigori, dan juga ketika di musim panas banyak banget deh es krim yang ada di sana dengan berbagai macam rasa. Nah, salah satu jajanan yang bisa teman-teman banyak temuin di Nakamisedori itu adalah taiyaki. Taiyaki itu adalah suatu kue yang berbentuk binatang, yang biasanya ikan, yang isinya adalah krim, eh, pasta kaca merah. Nah, kalau binatang sering nonton Shijan, pasti sering lihat dong Shijan ini sering beli makanan yang bentuknya ikan, dan biasanya kalau di pencet akan keluar warna merah. Nah, itu pasta kaca merah, namanya adalah taiyaki. Untuk binatang yang kurang suka makramayan, bisa juga datang ke sini di saat malam hari, karena otomatis akan menjadi sosialnya akan menjadi lebih tenang, dan juga lampu-lampu yang menyala di malam hari akan menambahkan keindahan tersendiri nih, dari jalan-jalan, toko-toko, dan juga kuil yang ada di Nakamisedori ini. Yang berikutnya adalah Sensoji Temple. Sensoji Temple ini merupakan suatu bangunan yang menjadi simbol dari Asakusa, karena itu biasa juga disebut kuil Asakusa. Sensoji Temple adalah kuil Buddha yang bangunannya didominasi oleh warna merah, dan dia juga mempunyai pagoda lima tingkat yang berwarna merah juga. Kuil Sensoji ini sudah dibangun sejak tahun 645 Masehi, sehingga menjadikannya sebagai kuil Buddha Kalintewa yang ada di Tokyo. Jadi legendanya, pada zaman dahulu di tahun 628 Masehi, ada dua orang kakak beradik yang sedang memancing di Sungai Sumeda. Nah, ketika sedang memancing, ketika pancingannya ditarik, bukannya mendapat ikan, mereka malah mendapatkan suatu patung dewa yang namanya adalah Dewa Kanon, atau disebut juga Dewa Belas Kasih. Nah, uniknya, ketika mereka mencoba untuk mengembalikan patung dewa ini ke sungai, patung dewa ini selalu kembali kepada mereka. Hal ini terjadi beberapa kali, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membangun sebuah kuil yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memuja dewa kanon ini. Sehingga, jadilah Sensoji Temple yang saat ini bisa kita lihat, yang mana sampai saat ini masih digunakan untuk menyembah dewa kanon ini. Jadi, ketika Minasan datang ke kuil Sensoji ini, dia olahnya ketika Minasan melalui satu patung dewa besar, itu adalah patung dewa kanon, yang di legendanya diceritakan tadi, yang ketika dibuang ke sungai, dia akan kembali terus. Nah, jadi dewa ini masih ada hingga sekarang. Di belakang Sensoji Temple ini, terdapat taman cukup besar, yang di sana juga terdapat beberapa bangunan kecil yang digunakan untuk menyembah berbagai macam dewa-dewa yang berbeda. Nah, salah satunya adalah Daikokuten Sama, Yakushi Nyorai, Amida Nyorai, dan juga Awasima Miojin. Selanjutnya adalah Sumida Park atau Taman Sumida. Taman Sumida ini letaknya ada di luar dari wilayah Sensoji Temple dan membentang di kedua sisi Sungai Sumida. Taman ini merupakan tempat favorit bagi orang Jepang untuk piknik, terutama ketika datangin musim semi atau ketika saatnya bunga sakura untuk bermekaran. Di sepanjang Sungai Sumida ini, terdapat lebih kurang sekitar 700 pohon sakura yang membentang sepanjang 1 km, dan itu terletak di antara jembatan Azumabashi sampai dengan jembatan Sakurabashi. Pohon-pohon ini ditanam atas perintah dari Tokugawa Yoshimune yang merupakan shogun ke-8 dari zaman Edo. Jadi, jika minasan datang ke Jepang ketika musim bunga sakura, Taman Sumida ini adalah tempat yang kami rekomendasikan untuk menikmati hanami atau piknik di bawah pohon bunga sakura. Selain untuk menikmati indahnya bunga sakura, Taman Sumida ini juga menjadi tempat favorit untuk diadakannya festival kembang api yang diselenggarakan ketika musim panas. Nah, menurut data, jumlah orang yang datang di festival kembang api ini sama banyaknya dengan jumlah orang yang datang ketika festival bunga sakura. Namun, di hari-hari biasa pun, Sumida Park ini juga banyak dikunjungi oleh orang-orang, baik itu untuk piknik ataupun untuk sekedar jalan-jalan. Karena di Sumida Park ini, kita juga bisa berfoto dengan latar belakang Tokyo Skytree dan juga banyak banget pemandangan indah yang bisa kita lihat ketika kita sedang berpiknik di Sumida Park ini. Berikutnya adalah Jin Rikisha. Jin berarti manusia, Riki berarti kekuatan, Jin Rikisha ini mirip-mirip becaklah di Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia becaknya dikayuh dari belakang, kalau Jin Rikisha ditarik oleh manusia dari depan. Jin Rikisha ini masih dipakai sebagai kendaraan umum lho. Di jaman Meiji sekitar tahun 1860-an hingga 1940-an. Jin Rikisha bisa dinaiki 2 hingga 3 orang, tergantung berat badan teman-teman. Jin Rikisha ini ditarik oleh bukan orang sembarangan lho. Dia adalah orang yang terlatih, yang biasanya anak muda, yang kekuatan fisik yang masih bagus, sehingga bisa menarik 2 hingga 3 orang sekali jalan. Selain kekuatan fisik, yang menarik Jin Rikisha juga dilatih untuk menggait tabunya. Artinya mereka dilatih pengetahuan tentang asakusa, dan ada beberapa orang yang menarik Jin Rikisha ini, bisa berbahasa Inggris. Nah untuk ongkos naik Jin Rikisha ini, tidak terlalu murah ya menurut saya. Ada dua macam. Pertama yang short cost, sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000.000, itu sekitar 15 menit kita naik. Itu hanya di bagian depan atau bagian belakang, dari di sekitar asakusa. Yang long course biasanya 30 sampai 45 menit, dan harganya sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000.000. Dan biasanya dibawa sekeliling asakusa, dan teman-teman semuanya deh tempat-tempat asakusa itu bisa kita kunjungi dengan Jin Rikisha ini. Dan untuk teman-teman yang menaiki Jin Rikisha ini, jangan lupa berfotoria, karena ini menjadi pengalaman yang sangat menarik, terutama berfotoria dengan para pengemudinya. Yang berikutnya adalah Taman Bermain Hanayashiki. Taman Bermain Hanayashiki inilah Taman Bermain Modern ya. Walaupun modern, Taman Hanayashiki ini cukup tua loh, karena mulai beroperasi sejak tahun 1853. Tapi jangan bayangin Taman Hanayashiki seperti Disneyland atau Universal Studio ya, karena Taman Hiburan ini bertema klasik dengan permainan klasik seperti Merry-Go-Round, Jet Foster, Garden Carnival, Rumah Hantu, dan lain sebagainya. Taman Bermain ini menggunakan tiket berharga Rp100.000 per lembarnya. Jadi setiap wahanannya mempunyai jumlah tiket masing-masing yang perlu kita tukarkan sebelum menaikinya. Ada yang satu lembar, dua lembar, bahkan lima lembar, tergantung dari wahanan permainannya. Tapi untuk teman-teman yang ingin mencoba, banyak permainan di sini bisa membeli tiket free pass serah harga Rp2.300.000 per orang yang bisa digunakan untuk bermain semua wahanan sekuasnya. Yang berikutnya adalah Jembatan Azumabasi. Jembatan Azumabasi ini ada di atas Sungai Sumida. Jembatan Azumabasi adalah satu tempat sangat favorit untuk berfotoria. Apalagi teman-teman bisa mengambil gambar dengan latar belakangnya. Ada Tokyo Sky Tree, ada juga Awan Kintol. Jembatan Azumabasi ini persis di pintu keluar. Jembatan Azumabasi ini juga kita dapat melihat gedung unik berbentuk api buruan remas. Maksud saya yang tadi Awan Kintol itu loh. Bangunan itu adalah gedung Bir Asahi, yaitu nama perusahaan bir terbesar di Jepang. Yang kerennya adalah saat malam tiba, lampu gedung menyala, kita dapat melihat seperti gelas bir raksasa. Tentunya gedung ini akan menjadi panorama yang indah jika kita padukan dengan Tokyo Sky Tree. Yang berikutnya adalah pusat informasi dan kebudayaan Asakusa. Lokasinya persis di depan pintu Tamina Rimong. Di pusat informasi ini terdapat brosur-brosur yang menjelaskan tentang Asakusa dan Tokyo Padang Umumnya. Selain pusat informasi, kita bisa naik ke ruang terbuka atau yang biasa disebut observatorium. Yang berada di lantai 8 gedung ini untuk melihat Tokyo dari ketinggian. Untuk menasang hobi fotografi, observatorium ini bisa memberikan pemandangan yang indah loh. Dan menjadi spot yang cantik untuk mengambil foto kota Tokyo dari atas. Ya itulah tadi pembahasan kita mengenai Asakusa. Jadi kita udah belajar banyak hal ya mengenai Asakusa. Nah dari beberapa tempat-tempat rekomendasi wisata yang udah kita sampaikan tadi, itu selain Hana Yashiki semuanya itu gak ada HTM-nya ya. Jadi untuk masuk itu gratis. Jadi kalau untuk tempat tempel atau di Sumidapak segala macam itu gratis. Jadi kalau teman-teman yang iblatnya lagi budgetnya pas-pasan nih, bisa jajan-jajan kasus ke sana tanpa khawatir untuk bayar ini itu. Percuali mungkin kalau kita ke Nekam Bisa Dari itu kayaknya susah ya buat gak jajan ya. Iya. Karena itu kiri-kiri kanan. Makanannya, oleh-olehnya, benar banget. Itu pasti kayak nyiler deh kalau makan makanan atau penak-penikin lucu-lucu hasil panah. Itu emang kayak godaan banget gitu. Jadi kalau untuk yang mau hemat-hemat ini masih kuat-kuat iman nih buat kita kalau lagi jajan-jajan ke sana. Oke teman-teman, itulah ulasan kami tentang Asakusa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ingin ke Jepang di kemudian hari. Sehingga ini bisa membuat menambah pengetahuan lah. Referensi ya. Referensi bagi teman-teman ke depannya. Sehingga tidak buta banget ya. Sehingga bisa menghemat waktu dan bisa eksplor semua. Betul. Bisa bikin plan lah mau kemana-kemananya ya. Iya bisa bikin. Untuk teman-teman yang sudah pernah ke sana, mohon untuk tulis komentarnya di bawah ya. Siapa tahu bisa menjadi referensi tambahan bagi informasi yang belum kami kupas di bawah. Atau teman-teman favorit mana nih yang udah minasan kunjungin selama di Asakusa. Betul banget. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, kritik, saran mengenai Asakusa. Bisa juga ditulis komentarnya di bawah ya. Di bawah ya. Kita bisa bantu nanti kalau teman-teman mau jalan ke sana. Betul banget. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu. Mata Raishu. Jangan lupa like, share, and subscribe.